Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah dari manga Tengen Herois, dimana pada chapter kali ini kita akan diperlihatkan awal perang pertarungan antara pasukan Oda Nobunaga versus pasukan segelian. Jadi akan seperti apakah kisahnya dan juga strategi yang mereka pakai? So, tanpa basa basi lagi Minasan, langsung aja ditegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan sebuah perbatasan antara Chinoichi dan Malanka, yaitu markas pasukan Zugliang. Di sini terlihat sepertinya Zugliang mendapatkan sebuah hadiah berupa satu set pakaian wanita yang dikirim oleh Oda Nobunaga dengan tujuan untuk memprovokasi Zugliang. Zugliang berkata, Apakah pakaian ini cocok untukku? Bagaimana menurutmu? Yang mana Zugliang tersadar bahwa ini pernah dia lakukan pada pesaingnya ketika zaman tiga kerajaan, yaitu pada Simayi, sang ahli strategi dari kerajaan Wei yang dipimpin oleh Cao Cao. Setelah itu Zugliang pun meninggalkan pelayannya dan mulai duduk di bangku rapat. Di meja rapat, kita bisa lihat bahwa di sana ada Miyamoto Mushashi dan juga Wilhelm Tell yang sedang merencanakan sebuah strategi yang cocok untuk menghadapi Oda Nobunaga. Setelah mendengar bahwa Zugliang mendapatkan sebuah hadiah dari Oda Nobunaga, Miyamoto Mushashi menjawab, Itu memang ciri khas Oda Nobunaga. Mendengar hal tersebut, Zugliang bertanya pada Miyamoto, Apakah kau mengenal Oda Nobunaga? Miyamoto menjawab, Ya begitulah, di negara aku tidak ada orang yang tidak kenal dengan Oda Nobunaga. Dia memiliki kecerdasan militer yang memungkinkan dia untuk menjarah hal-hal baru dan memasukkannya dalam strategi militernya. Dan dia juga berbakat untuk pemerintah yang menentang akal sehat manusia. Meskipun, Teron Nobunaga sebenarnya adalah obsesi untuk menjadi pemenang. Untuk mencapai kemenangan, dia tidak akan ragu untuk membunuh wanita, anak-anak, atau bahkan kerabatnya sendiri. Dia juga orang yang sangat liti. Mendengar hal tersebut, di sini terlihat, Zugliang sedang berpikir, lalu dia berkata, Sepertinya dia adalah lawan yang cukup merepotkan. Lalu Wilhelm Tell melanjutkan, Ya menurutku juga begitu. Tapi, di sini, Miyamoto mengatakan lagi, Meskipun dia merepotkan, seperti yang kau katakan, melihat dia akan menyerang, kita tidak bisa melakukan apa-apa selain bertarung. Dan di sini, kita bisa melihat, bahwa Zugliang sedang berpikir sangat keras. Namun, di setelah-setelah itu, Wilhelm Tell mengatakan, Pasukan Oda Nobunaga benar-benar menuju ke tempat ini kan? Mereka berusaha untuk melewati ngarai White Tell. Aku sendiri juga berpartisipasi dalam pengintaian, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Zugliang menjawab, Begitu ya, sambil dia terus memikirkan sesuatu. Di sini, karena ada yang aneh, Zugliang berkata, Ini aneh, ngarai yang melintasi gunung ini bukanlah pintu masuk, melainkan, penghalang alami yang dikelilingi oleh tebing tinggi. Tidak ada yang akan berpikir untuk menyerang di sekitar sini, kecuali, mereka semua adalah orang-orang bodoh. Hmm, orang-orang bodoh ya. Pada saat mendengar kata-kata dari Zugliang, Miyamoto Musashi malah tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, Zugliang bertanya-tanya dan berkata, Apa? Ada yang salah? Di sini, Miyamoto menjawab, Tidak, hanya saja aku baru mengingatnya, sesuatu yang penting, di mana semua orang menjuluki pria itu, Oda Nobunaga, sebagai orang bodoh yang sangat hebat. Mendengar hal tersebut, sepertinya, Wilhelm Tell dan juga Zugliang terkaget, mendengar zulukan Oda Nobunaga. Setelah itu, panel pun berpindah di ngarai Weytel, dan terlihat pasukan Oda Nobunaga yang akan menyerang Zugliang. Di sini terlihat, Opo yang gemetar karena ini merupakan perang pertamanya. Dia mengatakan dalam hatinya, Tenanglah, kuatkan dirimu, kau harus menjadi kuat. Hingga tak lama kemudian, semua orang rusuh karena kedatangan seseorang. Yang ternyata, itu adalah Oda Nobunaga dengan setelan lengkapnya bersama dengan kuda. Opo pun yang melihat Oda Nobunaga berjalan dengan kudanya, merasakan aura yang sungguh luar biasa dari seorang pemimpin Oda Nobunaga yang sesungguhnya. Di sini, sepertinya, Oda Nobunaga akan memberikan sebuah pidato yang akan menyulut semangat para pasukan. Oda Nobunaga berkata, Yoh, aku dihidupkan kembali dan datang ke dunia ini karena kehendak dari langit. Kita telah berjuang bersama-sama dan aku sebagai pemimpinnya. Kita berhasil mengalahkan rezim lama dan mendirikan negara baru. Tapi, kita masih setengah jalan. Mereka yang ingin mengukir nama mereka sendiri, mereka yang ingin melindungi orang yang mereka cintai. Hanya ada satu cara untuk memenuhi keinginan itu, yaitu, menyatukan dunia. Lalu, Oda Nobunaga berteriak dengan lantang mengatakan, Ayo, ikuti keinginan bodohku ini. Mendengar pidato dari Oda Nobunaga, terlihat, semua pasukan tersulut semangatnya untuk menyatukan dunia dengan damai. Bersama dengan Oda Nobunaga. Tapi, dibalik ngalai tersebut, terlihat, pasukan Zugliang yang mulai bersiap untuk menghadapi pasukan Oda Nobunaga. Zugliang pun yang mendengar teriakan semangat dari pasukan lawan berkata, Itu, suara yang lantang itu datang dari musuh kita ya. Menakjubkan, semangat bertarung mereka. Dan pada akhirnya, kita akan melihat, perang awal di manga Tengen Heroas. Antara, Raja Iblis dari surga ke-6, Daerokuten Mao, Oda Nobunaga. Versus, si ahli strategi militer jenius dari Cina, yaitu Zugliang. Pertarungan antara si bodoh dan si jenius. Mereka akan saling berhadapan. Dan di sini, kita bisa melihat, formasi mereka masing-masing. Pasukan Zugliang, memiliki sekitar 48 ribu pasukan. Sedangkan, Oda Nobunaga memiliki 50 ribu pasukan. Jadi, siapakah yang akan menang, di antara mereka berdua? Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia Minasan terkait pembahasan Tengen Heroas. Awal pertarungan Zugliang versus Oda Nobunaga. Jadi, gimana yang menurut Minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain terkait strategi mereka berdua? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawacan, agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian ada Sensei, dan bye-bye.